Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat akan dimanapun anda berada pada kesempatan ini Kembali lagi ke channel saya Akaholik TV Tentu saja kali ini saya hanya menjawab pertanyaan beberapa teman-teman yang berkomentar di kolom komentar Akaholik TV Mempertanyakan Bisa gak? DVR itu dibubarkan Terus apa fungsi DVR? Pertanyaan sangat menarik sekali Tentu saja saya akan menjawab pertanyaan teman-teman sekalian Kenapa ada yang namanya DVR? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel kami Tentu saja dalam cerita berita amalan rakyat Nusantara Kami mengulas sebuah berita dari anda dan untuk anda Tentu saja opininya sangat berimbang Kami membuat sebuah cerita tentang cerita rakyat Nusantara Serta kami merangkum amalan-amalan rakyat Nusantara Selamat menyaksikan bersama channel kami Sebelum saya bicara tentang bisakah DVR dibubarkan Kita harus tahu dulu apa itu yang namanya DVR Terus apa fungsi DVR itu sendiri Barulah kita bisa berbicara tentang bisa atau tidak dibebarkan DVR itu Penting atau tidak DVR itu Pertama kita harus membahas dulu arti dari sebuah negara atau offstage Jadi negara itu adalah sebuah kedaulatan di suatu tempat yang sudah merdeka Dia bisa menjadikan sebuah negara merdeka Kita lihat ada teman-teman kita atau negara-negara tetangga yang masih Memperjuangkan kemerdekaan penuh mereka Pengakuan dari negara-negara lain seperti Palestine Termasuk negara-negara lain Yang dulunya menjadi satu bisa berubah Misal Indonesia dulu pernah ada provinsi yang namanya Timur-Timur Sekarang sudah menjadi negara sendiri dengan referendum Yaitu menjadi Timur Leste Suatu negara berdirinya sebuah negara itu Harus ada tiga unsur Yaitu es kutip Legislatif dan yudikatif Nah ini menjadi sebuah pertanyaan dulu kita paparkan satu persatu sahabat Es kutip itu adalah pemerintahan Jadi perlu diketahui bahwa pemerintahan itu dari pemerintahan pusat Seperti yang disebut presiden Terus ada gubernur, ada bupati sampai ke tingkat yang terrendah Yaitu ada yang namanya kepala desa Atau kepala dusun, RTRW dan sebagainya Itu adalah es kutip pemerintahan Tentu saja pemerintahan ini adalah sebagai eskusi atau eskutor yang mengerjakan segala program rakyat Yang membangun jalan, yang melayani pelayanan publik seperti kesehatan, sekolah, pertanian dan lain sebagainya Itu adalah pemerintah Pemerintah yang menggunakan segala anggaran, dana, uang dan sebagainya Semata-mata untuk kepentingan rakyat Jadi kita contohkan negara kita adalah negara yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Nah, itulah disebut dengan es kutip, artinya pemerintahan Arti syarat menjadi sebuah negara sudah dipenuhi satu Adanya pemerintahan Di negara lain, pemerintahan itu ada sebutan lain Seperti raja atau sultan Atau perdana menteri Itu semua sebutan dari es kutip Atau pemerintahan Kalau di Indonesia, Pak, presiden Nah, yang kedua adalah legislatif Legislatif ini adalah wakil rakyat Atau yang disebut dengan DVR, Dewan Perwakilan Rakyat Negara kita adalah menganut negara sistem demokrasi Artinya, rakyat adalah penentu kepentingan tertinggi Yaitu melalui yang namanya pemilu atau pemilihan umum Bisa juga melalui pemilu KADA Pemilihan umum kepala daerah Nah, tentu saja DVR ini dilahirkan, ditugaskan oleh yang namanya Partai Politics Partai Politics ini adalah Seperti VDIV, Derindra, VKB, Golkar, Nasdem, Perindu, PKS, PAN, B3, dan lain sebagainya Itu adalah sebutan Partai Politic Partai Politic ini disesakan melalui Menteri Hukum dan HAM oleh pemerintah Sebagai peserta ikut dalam kodlas demokrasi Untuk mencari siapa yang mereka utus di gedung parlemen, di DPR Nah, itu disebut dengan leges latih Berarti syarat yang kedua harus ada di VR Berdiri dari sebuah negara Kalau di negara lain ada sebutan seperti senator Nah, itu adalah legislator Itu sebutan dari DVR atau Dewan Perwakilan Rakyat Yang ketiga adalah yudikatif Yudikatif itu adalah penegah hukum Yaitu polisi, jaksa, dan hakim Polisi tugasnya menyidik sebuah perkara hukum Baik perdata maupun pikana Dilanjutkan dengan jaksa Jaksa adalah penuntut Jaksa menuntut Setelah disidik oleh polisi Benar atau salahnya Maka jaksa menuntut Hukuman misalnya 10 tahun penjara 4 tahun Sesuai dengan dasar KUHP Dan dilanjutkan dengan hakim Hakim adalah tugasnya Untuk menentukan Atau memberikan dakwaan kepada tersangka Jadi hakim menentukan misal Hukumannya per tahun 50an penjara Keputusan hakim tidak bisa lagi dengan tugas Karena sudah final Hakim menentukan Keputusan itu Bisa ditinggalkan kembali melalui VK Nah, inilah disebut dengan yudikatif Artinya penegak Penegak hukum Lantas ada pertanyaan kemali Bagaimana yang disebut dengan Seperti KPK KPK kan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK itu adalah Gabungan dari Berapa penegak hukum Ada jaksa Ada polisi disitu Dan ada profesional Pratisi hukum Tapi KPK adalah lembaga Yang dibentuk oleh pemerintah Sebagai pengawasi Korupsi Dari seluruh lini yang ada di Sebuah negara tersebut Baik S-Kutip, Legis Atif, maupun yudikatif Itu sendiri Baik, kita kembali lagi Ke pertanyaannya Apakah bisa MPR dibubarkan? Pertanyaan sangat menarik serian Ternyata Sarat berdirinya sebuah negara itu Harus ada tiga unsur itu Salah satunya DPR Berarti apabila DPR ini dibubarkan Partai politik itu Tidak bisa memutuskan lagi Sebagai perwakilan di parlemen Maka negara juga bisa bubar Hanya Perlu kita garisbawahi Apa tugas DPR itu? Nah, maka sebutan Sesuatu Atau orang Yang Sebagai DPR Tidak menjalankan fungsinya Maka dia disebut Oknum Tidak sesuai dengan fungsi Dan tugas DPR itu Jadi kalau DPR tidak bisa dibubarkan Yang bisa hanya diganti orangnya Atau Memilih partai politik mana Yang memberikan keterwakilan Yang benar-benar bisa menjadi Wakil rakyat DPR mempunyai tiga fungsi utama Atau tugas utama Yaitu sebagai Tugasnya Controlling Controlling ini artinya pengawasan Nah, DPR Berhak mengawasi segala Bentuk Kegiatan Pemerintah Maupun yudikatif Yang menggunakan Anggaran APBN Anggaran Negara Atau APBD Anggaran Pendapatan Daerah Artinya APBN dan APBD itu adalah Uang rakyat Yang dikelola oleh Pemerintah Yang bersumber dari mana? Dari pajak Nah, rakyat diberikan Pemerintah pajak Nah, teman-teman sekalian Berarti tugas DPR adalah Mengawasi itu Misalnya membangun jalan Setapa Atau membangun Siring Normalisasi Dan lain sebagainya Atau gedung sekolah Gedung kesehatan Nah, tidak sesuai dengan Speks yang ada Tidak sesuai dengan Kesepakatan bersama Saat DPR dengan Pemerintah di Paripurna Maka ini Bisa dituntun DPR bisa menyampaikan Hak pendapat mereka Melalui Firmain Bisa juga Memberikan hak Intervalasi Kalau memang Pemerintah tidak Mengindahkan Instruksi dari DPR tersebut Nah, itu sebutannya adalah Tugasnya Controlling Yang selanjutnya Tugas DPR itu adalah Budgeting Budgeting itu artinya Penganggaran Jadi, menganggarkan Perlu sahabat semua ketahui Bahwa Satu rupiah pun Uang negara ini Tidak bisa digunakan oleh Pemerintah Sekutip Maupun yudikatin Apabila belum Dianggarkan Oleh Yang namanya rakyat Yaitu keterwakilan mereka Yaitu DVR Melalui sidang paripurna Sidang istimewa Nah Itu tugas DPR tadi Mereka menganggarkan Misal Pemerintah mengusulkan Melalui TPAD Tim penganggaran daerah Dengan badan Anggaran DVR Misalnya mereka Mengusulkan Untuk Membangun Jembatan Tiba-tiba Jembatan tersebut Anggarannya misalnya 30 miliar Itu harus disetujui dulu Orang-orang rakyat Yang berada di DVR Sebagai wakil dari Rakyat Setelah disetujui oleh Paripurna Maka Pemerintah membuat Program kerja mereka Untuk Melaksanakan Pelaksanaan Anggaran tersebut Nah DPR tidak juga diam Harus diawasi Benar atau tidak Sesuai atau tidak Dengan Yang telah disepakati Oleh rakyat Dengan Pemerintah Itu tugasnya kedua tadi Berarti baca beti Yang ketiga Tugas DPR adalah Legislasi Artinya Pengesahan Atau membuat Peraturan Jadi Di Indonesia ini Rakyatnya membuat Aturan Melalui DVR disebutlah Dengan undang-undang Kalau di daerah Disebut dengan Peraturan daerah Misal Di suatu daerah Dikelukan Misalnya banyak Hewan Ternak Yang Bebas Berkeliharan Di Desa Atau di Perkampungan Maka DVR bisa Membentuk Yang namanya Peraturan daerah Bekerjasama dengan Pemerintah Nah perda ini pun Bisa diberikan Sanksinya Apabila Masyarakat melanggarnya Nah itulah tugas DPR Sebagai Fungsi Legislasi Atau Pengesahan Berarti Fungsi DPR itu Sangat Berpengaruh Sekali Sangat utama Sekali Negara kita ini Hanya saja Yang sering Dikeluhkan ini Adalah Oknum Dari DPK Tersebut Barangkali teman-teman Sekalian Sudah mulai paham Berarti itulah Tugas DPR Jadi Artinya saya jawab langsung Berada di sekalian Teman-teman sekalian Yang bertanya kepada saya Melalui akun TV Bisa dah Bisa enggak Anggota DPR Atau DPR itu Lembaga DPR itu Dibubarkan Tidak bisa Hanya yang bisa Ganti DPR Jadi kalau memang tidak Sepakat Bisa diganti Melalui apa Melalui demokrasi Secara hukum Dan legal Yaitu Melalui pemilu Makanya kata Mungiwan Fales Wakil rakyat itu Harus dipilih Bukan seperti Membeli loteri Untung-untung berhadiah Tidak Harus dikenali Siapa mereka Maka Satu kali Kita memilih Adalah Lima tahun ke depan Baru bisa lagi Kita memilih Jangan sampai Salah Pilih Itu saja teman-teman sekalian Terima kasih telah mengikuti saya Tentu saja Tentu saja saya Saat ini Menggunakan mobil Di jalur Jalan Perdesan Yang tidak terlalu padat Lalu lintas Makanya berani Untuk Sambil Membuka Ruang Di channel Akaule TV Ini Kalau di jalan lintas Saya harapkan teman-teman Jangan Karena kita harus patuhi Lalu lintas Dan juga Saran saya Jangan lupa menggunakan Safety Bell Kalau lagi naik mobil Dan gunakan masker Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik teman-teman Sahabat akadip Mana pun anda berada Tentu saja Jangan lupa Dukung kami Dengan cara Like Subscribe Dan bagikan Berita ini Agar bermanfaat Untuk yang lain Dan aktifkan Lonceng notifikasi Agar tahu Video yang selanjutnya Sampai jumpa